5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Warisan budaya Indonesia yang dikenal tidak hanya batik dan angklung Di bidang olahraga pencak silat adalah salah satu ilmu bela diri khas Nusantara yang juga merupakan warisan budaya yang mendunia Ternyata adik-adik Indonesia tidak hanya terkenal dengan batik dan angklungnya Ada salah satu bidang olahraga yang berasal dari Indonesia yaitu pencak silat Pencak silat di era globalisasi Silat merupakan tradisi yang diturunkan secara lisan dari guru ke muridnya Hampir tiap daerah di Nusantara memiliki tokoh pendekar silat kebanggaan Pencak silat memiliki gerakan unik yang mengalir dengan koreografi layaknya tarian Dalam tiap gerakan juga terkandung filosofi Hal ini membuat pencak silat itu menjadi salah satu ilmu bela diri yang menarik minat dunia Negara anggota persilat atau persekutuan pencak silat antarbangsa saat ini telah mencapai 47 negara Di belahan dunia yang berbeda berkembang juga berbagai jenis olahraga bela diri Karate dari Jepang, taekwondo dari Korea, kapuera dari Brazil, serta muatai dari Thailand Merupakan beberapa contoh olahraga bela diri yang juga dikenal dan dipelajari di Indonesia Globalisasi memberikan kemungkinan mudahnya pertukaran ilmu termasuk ilmu bela diri Sebagai generasi penerus, kamu mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan pencak silat Salah satunya adalah dengan cara mempelajarinya Nah adik-adik ini tadi bacaan tentang pencak silat di era globalisasi Kita bisa belajar seni olahraga bela diri dari berbagai negara itu karena adanya globalisasi Globalisasi ini memudahkan kita untuk belajar seni bela diri dari negara lain Nah salah satu tanggung jawab kita untuk melestarikan pencak silat adalah dengan mempelajarinya Dalam gerakan pencak silat itu ada istilah kuda-kuda Nah kuda-kuda itu bukan hewan ya adik-adik ya Tapi ini istilah dalam pencak silat Istilah gerak dalam pencak silat Kuda-kuda adalah teknik yang memperlihatkan sikap dari kedua kaki dalam keadaan yang statis Teknik ini digunakan untuk mendukung sikap pasang pencak silat Kuda-kuda juga dipergunakan sebagai latihan dasar pencak silat untuk memperkuat otot-otot kaki Ada pun kuda-kuda dapat dipahami sebagai berikut Jadi ada tiga macam jenis kuda-kuda adik-adik Yang pertama adalah kuda-kuda tengah Nah kuda-kuda tengah itu bagaimana Kak Citra? Kuda-kuda tengah itu kedua kaki melebar sejajar dengan bahu Dan berat badan ditopang secara merata oleh kedua kaki Dapat juga dilakukan dengan posisi serong Nah posisi kedua telapak kaki serong membentuk sudut sekitar 30 derajat Ini adalah posisi kuda-kuda tengah Coba adik-adik praktekkan Lalu berikutnya ada kuda-kuda depan Kuda-kuda depan ini salah satu kakinya berada di depan Sedangkan kaki lainnya berada di belakang Dan berat badan ditopang oleh kaki depan Posisi kedua telapak kaki membentuk sudut sekitar 90 derajat Ini adalah posisi kuda-kuda depan Lalu ada kuda-kuda samping Kuda-kuda samping ini posisi kedua kaki melebar sejajar Dengan tubuh dan berat badan ditopang oleh salah satu kaki yang menekuk Kini adik-adik Posisi kedua telapak kaki sejajar membentuk sudut sekitar 60 derajat Nah itu tadi jenis-jenis gerak kuda-kuda dalam pencah silat adik-adik Tentunya kamu telah mempelajari pola langkah dalam silat di kelas sebelumnya Yaitu pola langkah ke depan, ke belakang, dan ke samping Nah untuk mempraktekkan teknik kuda-kuda Kalian harus tahu ini adik-adik Yang pertama A1 berarti kaki yang satu ya Itu ke depan Lurus ke depan ke D1 Itu berarti langkah lurus depan kiri Karena kaki kiri yang melangkah adik-adik Lalu kalau A2 ke D1 langkahnya Itu disebut langkah lurus depan kanan Kalau A1 ke D2 Berarti ini ke belakang Kaki kiri ke belakang Itu langkah lurus mundur kiri Kalau A2 melangkah ke D2 ke belakang Berarti kaki kanan itu lurus mundur ke belakang adik-adik Lalu berikutnya Jika A1 kaki kiri ya Melangkah ke B1 Itu sama dengan langkah samping kiri Kalau A2 ke B2 Itu sama dengan langkah samping kanan Nah sekarang berikutnya Kalau serong Nah A1 ke C1 Itu langkah serong depan kiri Kalau A2 ke C2 Itu berarti kan kaki kanan Berarti langkah serong depan kanan A1 ke C3 Itu berarti ke belakang ya adik-adik ya Langkah serong belakang kiri Lalu A2 ke C4 Itu sama dengan langkah serong belakang kanan Nah ini tadi teknik kuda-kuda dalam penca silat Di era globalisasi sekarang ini Tentunya kita sering menyaksikan Olahraga bela diri penca silat Ditayangkan dalam acara-acara televisi Bagaimana energi listrik dari pembangkit listrik Bisa sampai ke rumah kita ya Nah kita akan pelajari ini adik-adik Nah disini ada gambar Bagaimana energi listrik itu Bisa sampai ke rumah kita masing-masing Menyalurkan energi listrik Bagaimana listrik sampai ke rumahmu Nah yuk kita cari tahu bersama-sama Listrik itu memiliki peran penting di era globalisasi Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi Di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya Listrik dapat dihasilkan dengan pemanfaatan sumber energi yang tersedia di alam Contohnya ada aliran air sungai atau PLTA Panas bumi atau PLTU Aliran angin atau PLTA juga dan sebagainya Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit Energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator Penaik tegangan hingga 500 KV ya Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi Nah ini disebut dengan saluran transmisi adik-adik Nah sistem transmisi ini dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau sutet ya Yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit Menuju nanti ke rumah-rumah kita adik-adik Setelah melalui sutet yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan Energi listrik kemudian masuk ke gardu indu Nah di gardu indu ini energi listrik diturunkan tegangannya Oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah atau 20 KV Nah kemudian energi listrik itu disalurkan ke gardu-gardu distribusi Menjadi tegangan rendah yaitu 220 V Nah tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga kita Akhirnya dari saluran distribusi ini Energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga Itu tadi ya rangkaian mengapa listrik itu bisa sampai ke rumah kita Dengan adanya listrik Kini masyarakat itu dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia Tanpa listrik tentunya hal tersebut tidak akan bisa terjadi adik-adik Lalu bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari di rumah? Nah tentunya kita semua sudah merasakan manfaat listrik ya Kalau tidak ada listrik wah hidup kita bisa kacau adik-adik ya Nah malam hari gelap gulita ya Kita tidak bisa menonton televisi Kita tidak bisa mengerjakan tugas menggunakan laptop atau handphone Nah banyak hal yang tidak bisa kita lakukan tanpa adanya listrik Apa saja jenis sumber daya alam yang bisa digunakan untuk pembangkit energi listrik? Nah sumber daya alam yang bisa digunakan adalah Air, panas bumi, dan angin adik-adik Apa fungsi sutet tadi pada sistem transmisi energi listrik? Nah fungsi sutet adalah mengalirkan energi listrik dari pusat pembangkit bertegangan tinggi Menuju ke berbagai daerah Ini adalah fungsi sutet tadi-adik Mengapa energi listrik dari pusat pembangkit listrik perlu dinaikkan lalu diturunkan tegangannya Sebelum disalurkan ke rumah-rumah? Ya karena jarak antara pusat pembangkit dengan rumah penduduk itu sangat jauh Dengan menaikkan tegangannya, energi listrik tidak kehilangan daya terlalu banyak ketika proses transmisi Sedangkan penurunan tegangan listrik itu bertujuan untuk menyesuaikan tegangan yang dibutuhkan oleh alat-alat listrik yang ada di rumah-rumah kita adik-adik Bagaimana sistem transmisi tersebut memiliki peran penting di era globalisasi sekarang ini? Nah sistem transmisi itu memiliki peran penting di era globalisasi ini Karena saat ini segala aspek kehidupan manusia itu sangat terbantu dengan adanya peralatan-peralatan listrik Sehingga listrik sendiri menjadi kebutuhan yang sangat penting Oleh karena itu diperlukan sistem transmisi untuk menyalurkan listrik yang dihasilkan oleh pusat pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan manusia Adik-adik baca kembali teks tersebut dengan teliti Lalu kita tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram di berikut ini Nah bacaan tadi itu termasuk teks eksplanasi Apakah kalian masih ingat bagian-bagian dari teks eksplanasi? Nah yang pertama ada topik masalah yang terdapat di paragraf 1 Di paragraf 1 tadi topik masalahnya adalah peran listrik dalam mendukung terjadinya era globalisasi Lalu bagian yang kedua dari teks eksplanasi adalah deret penjelas Nah di paragraf 2 tadi dijelaskan bagaimana listrik itu bisa mengalir ke rumah kita masing-masing Tegangan listrik dari pusat pembangkit dinaikkan oleh transformator hingga 500 kV Lalu disalurkan melalui sistem transmisi bernama sutet ke berbagai tempat Setelah itu energi listrik akan masuk ke gardu induk Untuk diturunkan tegangannya menggunakan transformator menjadi tegangan menengah yaitu 2020 kV Kemudian energi listrik itu disalurkan ke gardu distribusi untuk diturunkan lagi menjadi 220 V Sesuai dengan kebutuhan rumah tangga Dan akhirnya energi listrik itu disalurkan ke rumah-rumah warga Itu adalah deret penjelasnya Lalu bagian dari teks eksplanasi yang terakhir adalah kesimpulan Atau bisa berupa pesan atau pendapat dari penulisnya Nah disini kesimpulannya Kini masyarakat itu dapat mengakses informasi dan dari berbagai belahan dunia Karena adanya listrik adik-adik Komponen utama pada proses penyaluran energi listrik Adalah sistem transmisi, sistem distribusi, serta transformator penaik dan penurun tegangan Itu adalah komponen utama proses penyaluran energi listrik Siapakah penemu sistem transmisi tersebut? Nah kita akan baca untuk menambah pengetahuan kita siapa penemu sistem transmisi Nah ini adalah penemu sistem transmisi adik-adik Namanya Nikola Tesla Seorang kebangsaan Yugoslavia Adalah penemu sistem pembangkit dan transmisi listrik pada tahun 1895 Sejak kecil Nikola ini memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang berbagai hal Ia sangat menyukai matematika dan fisika Ia pernah bekerja sama dengan Thomas Alva Edison dan merancang 24 jenis dinamo Setelah Michael Faraday menemukan energi listrik Nikola ini mengembangkan penemuan tersebut Dengan membangun pembangkit listrik tenaga air atau PLTA pertama di dunia PLTA tersebut memanfaatkan air terjun Niagara di Amerika Maka sejak saat itu listrik pun menerangi dunia hingga sekarang Nah ini tadi adalah penemu sistem transmisi pada listrik Berkat penemuan Nikola Tesla Kini sebagian besar warga dunia itu bisa menikmati listrik Kita harus bersyukur ya adik-adik kepada Tuhan Yang telah menyediakan berbagai sumber daya alam Untuk bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik Coba adik-adik kalian masih ingat tentunya pada pembelajaran sebelumnya Kita sudah belajar tentang pembangkit listrik mikro hidro Yang berasal dari aliran air sungai Nah kita akan menjelaskan secara runtut proses menyalurkan energi listrik Yang telah dihasilkan oleh pembangkit listrik mikro hidro Nah ayo adik-adik ingat-ingat lagi Ini adalah gambar dari pembangkit listrik mikro hidro adik-adik Bagaimana ya prosesnya Nah pada PLTA air sungai atau waduk Masuk melewati pintu yang diatur katup pengamannya Menuju tangki pengaman tekanan Lalu air tersebut akan dialirkan oleh air dari pesat Menuju ke turbin melalui katup pengatur tekanan Agar tekanan airnya lebih besar Karena tekanan air tersebut Turbin akan bergerak sehingga generator akan menghasilkan listrik Listrik dari PLTA ini kemudian dinaikkan oleh transformator Lalu mengalir menuju sistem transmisi Nah melalui sistem transmisi Listrik ini disalurkan menuju ke gardu induk di berbagai wilayah Setelah tegangan listrik diturunkan Listrik kemudian disalurkan ke gardu distribusi Dengan tegangan menjadi 220 volt Nah tegangan ini kemudian disalurkan menuju rumah-rumah warga Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 4 globalisasi Sub tema 1 globalisasi di sekitarku pembelajaran yang ketiga Kalian sudah belajar tentang pencah silat Dan tentang energi listrik Mengapa bisa sampai ke rumah kita Dan prosesnya bagaimana Nah kita sudah belajar hari ini Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi Terima kasih Terima kasih telah menonton!